Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajelogi, apa kabar? Didoain pasti apa, ada sehat sekeluarga ya. Wah, jadi di siang ini kita akan mereview dan juga test drive off-road sebuah Ford Ranger Raptor Next Gen atau generasi yang paling baru. Nah, kalau kita ngomongin generasi yang paling baru, ini kalau kita ngomong dari mulai awal yang ada Ford Ranger di Indonesia, awal tahun 2000-an, ini adalah generasi yang keempat, yang dinamakan Next Gen oleh Ford. Jadi kalau teman-teman ingat, dulu pertama waktu Ranger keluar di awal 2000-an, generasi pertama itu dia masih yang TDI ya, belum common rail, habis itu lanjut generasi kedua yang udah TDCI atau udah common rail. Nah, setelah itu yang generasi ketiga, itu yang disebut dengan Ranger T6. Jadi T6 itu adalah platform baru di mana setelah dua generasi awal itu, Ford Ranger kini udah nggak kerjasama dengan Mazda lagi. Jadi full, Ford sendiri yang develop oleh Ford Australia yang mana dibikin salah satunya itu di Thailand. Nah, untuk generasi keempat atau yang Next Gen ini, ini sebenarnya udah mulai dikenalkan dari 2022. Tapi sebenarnya untuk modelnya adalah model 2024. Sementara kalau di Indonesia sendiri, teman-teman, Ford yang generasi keempat ini dikenalkan di tahun lalu. Nggak kerasa ya, udah setahun dari waktu peluncurannya di 2023. Tapi sayangnya setelah itu belum ada tes unitnya dari Ford atau dari RMA Indonesia sampai akhirnya. Sekarang ini, ini baru aja sampai di Indonesia tes unitnya yang mana akhirnya kita hari ini bisa mencoba ya. Karena jujur saya juga penasaran seperti gimana nih rasanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomong sebelumnya teman-teman, jadi ada yang beda nih ya. Hari ini saya menggunakan racing suit, yang mana sebenarnya ini judulnya sih lebih ke arah untuk juga. Ngasih tauin ke teman-teman, karena sebentar lagi saya akan berangkat ke kejuaraan ASCR atau Asia Cross Country Rally 2024. Ini adalah tahun kedua saya ikut, persisnya nanti tanggal 11 Agustus dan finishnya tanggal 17 Agustus. Jadi mohon doanya juga ya teman-teman. Tapi, karena hari ini saya lagi pakai racing suit, sebenarnya masuk-masuk aja sih ya dengan Ford Ranger yang varian Raptor ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomong yang varian Raptor ini, sebenarnya ini boleh dibilang adalah salah satu varian yang ada di Ford. Kita nggak cuma ngomong Ranger aja ya, karena Raptor itu juga ada di F-150, ada juga di Bronco. Nah, kalau kita ngomongin Raptor, ini adalah varian yang sangat berkaitan dengan off-road racing atau balap off-road. Karena memang dia didesain atau dia itu di-develop berasal dari Ford yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan off-road racing. Jadi setelah itu mereka mendevelop salah satu varian terbarunya, yang mana orientasinya itu lebih ke off-road yang kecepatan tinggi. Itu dia, makanya nanti kita pas test drive-nya, mungkin singkat-singkat ya, nggak terlalu lama, tapi arahnya lebih ke high speed ya. Alah-alah kayak lagi kita off-road racing atau speed off-road gitu, supaya lebih berasa gen dari sebuah Raptor-nya, teman-teman. Pertama, kita akan bahas dulu untuk eksteriornya. Yang ngebedain untuk generasi keempat atau next gen ini adalah pada bagian lampunya. Jadi kalau yang sekarang, ini model lampunya udah lebih seperti kotak gitu ya, lebih boxy gitu, ketimbang yang sebelumnya yang lebih pipih memanjang. Kemudian dia untuk bagian DRL-nya, dia bentuknya seperti huruf C, teman-teman. Sementara ya, pastinya yang bagian sana kebalikannya huruf C ya. Terus, saya juga suka untuk bagian mata lampunya di sini. Ini jenisnya LED-nya adalah Matrix, di mana menurut saya karakter sangarnya tuh dapet banget gitu. Sebenarnya untuk yang sekarang ini, masih ada juga yang merasa, oh kok lebih bagusan yang generasi ketiga ya. Ya, tapi ada juga yang lebih sukaan ini. Cuma pada intinya, overall desainnya itu sekarang lebih kelihatan seperti sebuah kendaraan 4x4 yang Amerika sekali. Nah, kemudian kalau untuk bagian grill-nya, karena ini varian Raptor, jadi dia grill-nya itu ada tulisan Ford besar. Jadi sebenarnya grill dengan tulisan Ford besar ini, diaplikasikan ke semua varian dari Ford yang merupakan varian Raptor. Jadi, nggak cuma di Ranger aja yang Raptor-nya dia dikasih tulisan Ford, tapi untuk di F-150 yang Raptor, atau di Bronco yang varian Raptor juga, sama. Dia tulisannya Ford besar seperti ini. Dan ini yang menjadi salah satu, apa ya, daya tarik Ford untuk banyak orang, di mana pada akhirnya mungkin mereka yang menggunakan Ranger tapi bukan varian Raptor, banyak yang mencoba untuk mengubah sendiri ya, facelift gitu, mengubah mukanya jadi muka Raptor. Itu ibaratnya kalau di kendaraan Jeep ya, misalnya kita punya Wrangler JL atau JK, kita variannya bukan dengan Rubicon, tapi kita upgrade supaya tampilannya jadi seperti Rubicon. Misalnya dari hal yang simple, ngasih sendiri ya, stiker tulisan Rubicon yang ada di bagian kap mesin. Sementara begitu kita geser ke bagian samping, tepatnya untuk bagian vendernya, ini juga menjadi salah satu yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya, teman-teman, bagian vendernya ini lebih membulat. Jadi, lebih terlihat manis ketimbang sekarang yang bentuknya itu lebih nyiku ya, lebih ngotak gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat terutama dari sisi depan, itu kelihatan banget kalau misalnya Ranger Raptor yang terbaru ini, dia itu sekarang bentukannya itu lebih boxy ya, lebih kaku gitu teman-teman. Nah, satu hal lagi yang juga suka banyak orang tanyakan, kan kalau di Ranger Raptor, itu dia ada tambahan over fender. Ini dia teman-teman, yang plastik ini. Tapi bannya tetap rata, karena kalau kita pasangin over fender ini ke Ford Ranger varian yang lain, itu yang ada bannya langsung kecebur ya, atau berada posisinya masuk gitu di dalam. Nah, karena untuk Ranger Raptor ini, dia itu sebenarnya pada bagian kaki-kaki, atau tepatnya bagian gardan, itu dia udah lebih lebar. Dan itu yang menjadi salah satu faktor yang membuat varian Raptor ini dia handlingnya bisa lebih baik, performanya bisa jauh lebih oke lagi, dan memang itu tidak bisa didapat dengan murah, teman-teman. Karena itu menjadi salah satu faktor yang membuat harga Ranger Raptor itu lebih mahalnya lumayan ya, bedanya ya, dibandingkan dengan varian lain. Nanti kita akan bahas lagi untuk bagian kaki-kakinya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ngomongin bagian lain dari eksterior yang ada di gerasi terbaru ini, sebenarnya kalau untuk orang awam mungkin nggak terlalu ngeh ya, terlalu kayaknya nggak ada yang beda gitu, kayaknya sama-sama aja gitu, cuma perubahan minor. Padahal, kalau misalnya di generasi yang keempat ini, sebenarnya dia itu secara platformnya atau sasisnya juga udah berbeda ya, dengan generasi yang ketiga. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin sasis, ini dia tetap menggunakan sasis T6, teman-teman. Tapi oleh Ford, dia udah direvisi, udah dikembangkan, disempurnakan lagi, untuk dipasang di generasi yang keempat ini. Ini sebagian dari orang-orang pada bilangnya ini sasis T6.2 ya, jadi kayak yang versi terbarunya dari sasis T6. Nah, balik lagi, kalau untuk desainnya, sebenarnya kalau kita ngomong ini generasi 4 sama yang 3, kayaknya nggak beda jauh ya. Ini jadi seperti cerita waktu Jeep Wrangler JL itu baru rilis, teman-teman. Di mana orang awam itu ngeliatnya kayak, kok nggak ada bedanya ya, si JK dengan si JL. Padahal itu secara sasis beda, secara bodi, secara mesin, dan lain-lain, itu udah bener-bener berbeda. Ya, sama aja sih, sebenarnya dengan si Ford Ranger ya, antara generasi ketiga dengan yang generasi keempat ini. Selain itu, teman-teman, kalau kita ngomongin untuk bagian bug-nya, ini juga sebenarnya nggak beda jauh ya, antara Ford Ranger yang generasi sebelumnya dengan yang generasi sekarang. Bahkan kalau kita mau ngomongin bedlinernya pun juga relatif masih sama. Nah, satu catatan yang juga suka banyak tanyakan, ini kalau misalnya Ford Ranger Raptor gini, bisa nggak buat bawa barang berat gitu, atau banyak gitu? Sebenarnya kalau bisa, bisa aja. Tapi dia tonasa atau daya angkutnya memang tidak sebesar double cabin lain atau Ford Ranger lainnya ya, yang mana masih pakai pair down. Karena kalau misalnya di Ford Ranger yang varian Raptor ini, dengan dia udah pakai pair keong di bagian belakangnya, maka dia memang orientasinya itu bukan untuk bawa barang banyak. Orientasinya bukan untuk kita bekerja. Tapi memang Ford Ranger Raptor ini dibikin untuk memuaskan hobi kita ya, akan off-road dengan kecepatan yang cukup tinggi. Geser ke bagian mesin, jadi sekarang ini di Ford Ranger Raptor itu sebenarnya menggunakan mesin yang boleh dibilang nggak terlalu berbeda jauh dengan yang ada di gerasi ketiga. Yaitu menggunakan mesin Ford Eco Blue 2 liter diesel biturbo. Ya, jadi dia menggunakan 2 buah turbo. Untuk outputnya, ini di sekitaran 210 HP dengan torsia 500 Nm. Kalau dibilang beda dengan yang sebelumnya juga nggak, karena yang diklaim outputnya itu tetap sama ya, antara yang gerasi ketiga dengan gerasi keempat ini. Tapi, mesin yang sekarang ini, dikatakan oleh Ford bahwa akselerasinya lebih padat sekarang. Bawahnya atau RPM bawahnya lebih padat. Karena selama ini, yang saya cobain, yang sudah saya test drive, mesin Eco Blue yang ada di Ford Ranger itu, dia karakternya memang lebih high RPM ya. Jadi, tenaganya itu baru beringasnya di tengah ke atas. Jadi, gaya bawahnya harus kayak gaya bawahnya bensin. Sementara kalau di bagian RPM bawahnya, itu boleh dibilang biasa aja. Kurang sih, nggak ya. Tapi di sini, katanya sekarang dari RPM bawahnya sudah lebih ngisi lagi dibandingkan yang ada di generasi sebelumnya. Nah, nanti kita coba aja ya untuk itu ya. Yang jelas, dengan mesin 2 liter ini, sebenarnya boleh dibilang lebih dari cukup, teman-teman. Walaupun, kalau di luar negeri, itu ada varian yang menggunakan mesin V6. Yang mana itu juga pernah saya coba di Thailand dan benar-benar luar biasa ya. Di satu sisi, karena konfigurasi V, jadi benar-benar lebih berasa lagi ngebawa sebuah kendaraan pickup khas Amerika. Lanjut, kita ngomongin untuk ban dan juga velg. Pertama, kalau kita ngomongin velgnya, jadi yang ada di Ranger Raptor generasi terbaru ini, dia tetap dengan konsep yang sama dengan sebelumnya. Jadi, velgnya ini single tone atau satu warna, bahannya tetap menggunakan aloi, ukurannya tetap sama, diameter 17 inch, dan justru yang seperti ini, yang saya suka. Lebih terlihat maskulin, lebih terlihat macho gitu ya. Karena di Ranger Raptor itu, yang ditunjukkan adalah racing-nya, teman-teman. High performance-nya. Jadi, aksen kemewahan, aksen velg yang lebih mengarah ke luxury, seperti itu, itu nggak ditaruh di varian Raptor. Melainkan ditaruh di varian lain, misalnya di Wild Track. Tapi kalau saya pribadi sih, emang lebih seneng gini ya, yang satu warna, walaupun nggak harus warnanya yang gun metal seperti ini ya, atau lebih mengarah ke hitam, tapi pada intinya velg single tone, dengan style yang nggak terlalu terlihat mahal, itu menjadi favorit saya. Kemudian kalau kita ngomongin bannya, ini bannya juga menggunakan yang sama dengan gerasi sebelumnya. Jadi, di Raptor yang gerasi sekarang ini, juga menggunakan ban BF Goodrich KO2, atau yang jenis AT. Jadi, ini adalah ban All-T-Rain. sehingga walaupun ini digunakan untuk harian aja, full, misalnya kita pakai Ranger Raptor ini, nggak ada off-road-off-roadnya sama sekali juga, tetap kita bisa mendapatkan performa yang optimal untuk di jalan rayanya. Untuk ukurannya, ini adalah 285-70R17, yang mana untuk ukuran double cabin, ini besar ya hitungannya ya, karena kebanyakan double cabin itu pakai ukuran di sekitaran 245-265. Tapi kalau 285 ini, sudah seukuran dengan SUV-SUV besar ya, seperti misalnya Land Cruiser dan lainnya. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan ban yang saya gunakan ya, di Zero Wolf atau di Land Cruiser 200 saya, ini ukurannya dia hanya sedikit lebih kecil dibandingkan di mobil saya. Jadi, hitungannya emang gede berarti ya, untuk di sebuah double cabin. Dan memang Ford bekerja sama dengan BF Bootridge, jadi untuk varian yang Raptor ini, karena arahnya lebih high performance off-road, jadi memang sudah bawaannya atau keluar dari pabriknya sudah menggunakan BF Bootridge yang AT ini. Jadi, kalau kita ngebahas bagian suspensi, sebenarnya ini adalah bagian yang paling berbeda yang ada di Ford Ranger Raptor. Karena kalau kita ngomongin mesin, itu sebenarnya mesin 2000 Eco Blue-nya sama ya dengan varian Ranger yang lain. Tapi yang paling membedakan dan yang paling membuat mahal justru adalah pada bagian kaki-kaki. Jadi, kayak tadi saya bilang, Ranger Raptor ini dia lebih lebar. Persisnya lebih lebarnya itu satu sisi sekitaran 8 cm. Berarti kurang lebih kanan-kiri itu lebarnya berbedanya sekitar 16 cm dibandingkan dengan Ranger varian yang lain. Dengan dia lebih lebar, teman-teman, sebenarnya yang di-incer pertama itu bukan tampilannya yang jadi lebih gagah. Ya, kalau kayak keluar gini, bisa tambahin over fender, emang kan kelihatannya lebih sangar gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya atau manfaatnya yang nomor satu adalah untuk membuat performanya bisa lebih baik lagi. Terutama kalau kita ngomongin di off-road. Tapi kalau di on-road pun juga ada kelebihan dari kita menggunakan gardan yang lebih lebar ya atau yang track width-nya itu lebih keluar. Salah satunya adalah stabilitasnya. Handling-nya bisa lebih baik lagi saat manuver dengan kakinya yang lebih megangnya keluar lagi. Nah, kalau kita ngomongin di off-road, kelebihan dari gardannya yang lebih keluar seperti ini adalah juga performanya. Handling-nya, baik kita melalui jalan lurus yang banyak lubang atau saat nikung, itu dia bisa jauh lebih oke lagi. Kenapa bisa lebih oke lagi? Selain dia bannya yang ngejejeknya lebih keluar lagi, si gardannya, terutama pada bagian swing arm-nya itu, dia itu mempunyai travel yang lebih panjang. Jadi, travel atau jarak main suspensinya, baik naik ke atas atau turun ke bawah, bisa lebih jauh lagi. Dengan begitu, begitu kita melewati jalan yang lubangnya dalam, jalan-jalan rusak yang kita harus lewati dengan kecepatan tinggi, mobil itu relatif lebih anteng bodinya. Jadi, yang bergerak naik turun hanya kaki-kakinya saja. Itu salah satu manfaat dari travel panjang di sebuah kendaraan. Jadi, kalau misalnya kayak di Amerika, teman-teman, misalnya kita lihat kejuaraan off-road racing di sana, itu dia mobilnya bisa ya, ngelewatin jalanan lurus yang lubangnya sangat dalam, digaspol di atas 180 km per jam, tapi bodinya diem saja, anteng saja. Sementara yang main, yang bekerja bagian kakinya saja tuh, naik turun seperti itu. Ya, itu karena dia travelnya yang panjang. Dan, kalau kita ngomongin double cabin standar keluar pabrikan, salah satu yang travel suspensinya paling panjang itu adalah di 4ranger yang Raptor ini, teman-teman. Nah, apa saja yang bedanya persisnya? Pertama, dia untuk arm bagian bawahnya, dia selain lebih lebar, dia menggunakan bahan aluminium, yang mana lebih ringan, sehingga dia untuk dinamika pergerakan suspensi juga bisa lebih baik lagi. Untuk yang upper arm atau arm atasnya juga sudah pakai yang bahannya aluminium juga, sama. Dan, untuk shock breakernya, ini juga yang nggak kalah canggih, dia menggunakan Fox Racing Shock, yang bodi 2,5 inch diameternya. Dan, ini sistemnya dia ada bypassnya secara internal. Jadi, sistem shock bypass ini, dia itu bisa mempunyai tingkatan kekerasan yang berbeda antara kecepatan rendah dengan kecepatan tinggi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita tahu, shock itu dia hanya mempunyai satu tingkat kekerasan saja. Jadi, kadang-kadang terlalu keras untuk dipakai jalan pelan, atau terlalu umpuk buat dipakai jalan ngebut. Tapi, kalau misalnya model yang bypass seperti ini, dia bisa menyesuaikan. Tingkat kekerasan dan kelembutannya, disesuaikan dengan kecepatan mobil kita, dan jalur ya, atau obstacle yang dilewatinya. Ini yang bikin mobil ini menjadi luar biasa memang, itu dia. Pada bagian suspensinya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berpindah ke bagian yang akan kita jadikan tempat untuk pengetesan Ranger Raptor-nya hari ini. Sebelum kita mulai nyoba, kita akan sedikit dulu ngasih liatin untuk bagian interior ya. Karena kalau kalian mau lihat lengkapnya, nanti kalian bisa cek pas saya kemarin bikin first impression-nya sewaktu launching. Sebenarnya sudah tahun lalu ya, nggak kerasa, sudah satu tahun yang lalu. Tapi kurang lebih, buat kalian yang belum lihat, seperti ini, bagian dalamnya. Kita tutup dulu ya. Yang paling membedakan, sekarang untuk bagian multimedia screen-nya ukurannya besar. Kalau dulu kan cuma segini aja, sekarang memanjang ke bawah gini. Di sini ada untuk, paling kiri, nah ada apa? Nah di sini ada radio, ada phone, ada media, ada Apple CarPlay, Android Auto, Owners Manual, Sketch, dan Zone Lighting. Ini yang menarik, Sketch. Di sini kita bisa gambar apa aja yang kita mau, teman-teman. Ini unik banget. Nggak cuma ngegambar aja, warna juga bisa milih, tapi ini juga ada, lucu juga nih, mana ya. Dia ada, nah, ada gambar Raptor di sini nih. Nah, itu dia. Kita bisa warnain nih, kira-kira mau dibikin warna apa gitu, lucu juga ya, walaupun mesti agak niat juga nih. Apalagi kalau sambil jalan, mobilnya kan agak susah nih ya. Tapi ya, unik banget sih pada intinya. Oke, selain itu, pengaturannya juga lengkap, karena mobil ini juga sampai untuk, fitur adasnya cukup lengkap, teman-teman. Tapi mungkin yang akan kita bahas lebih ke arah, transmisi, pakai 10 speed juga, sama dengan gerasi sebelumnya, cup holder, electronic parking brake, di sini ada parking assistant, mati interaction control, terus auto start-stop, dan ini drive mode-nya. Di sini juga bisa sih, diputer. Untuk ininya, 4 wheel drive system-nya ada 2H, ada 4H, 4L, ada 4A. 4A ini sebenarnya, 4 wheel drive yang full time, atau 4H yang bisa dipakai di jalan asfal ya. Kalau misalnya drive mode-nya, kita bisa lihat di sini, ini banyak yang menarik juga nih teman-teman. Coba saya dari awal ya, ada mode yang normal, terus ada sport, terus slippery, ini kalau kayak hujan nih misalnya, oh dia langsung masuk 4x4 kalau itu. Ini matras, dia otomatis akan masuk ke 4x4 juga, sama, oh, locker belakangnya juga langsung kunci nih, karena sekarang dia udah nggak ada tombol lockernya lagi, tapi dia akan otomatis menyesuaikan, harus butuh locker apa nggak. Ini dia yang tanda ini. Terus ada juga berikutnya, sand untuk di pasir, dan bahamot. Wah, ini bahamot yang menarik teman-teman, karena bahamot itu adalah mode di mana kita bisa merasakan mobil ini, seperti sensasi sedang ngebut di daerah Baha. Itu adalah daerah gurun di Amerika, yang mana itu sangat terkenal menjadi surganya off-road racing, dengan event yang paling terkenalnya, yaitu Baha seribu. Jadi bahamot itu memungkinkan kita, untuk membuat mesinnya lebih agresif lagi, secara akselerasinya, dan torsinya katanya juga lebih padat lagi, lebih cepat lagi dapatnya. Terus kalau nggak salah, suara kenalpotnya juga berubah kalau yang bahamot itu. Dan yang nggak ketinggalan, suspensinya dia juga disesuaikan lagi, untuk bisa ngelibas ya, atau ngelahap jampingan, seperti kita sedang balap di daerah Baha, di Meksiko sana. Wah seru banget. Yaudah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, sisanya aksen sporty-nya tetap ada, kayak misalnya garnish untuk kisi-kisi AC-nya, warna merah ke orange-orange seperti ini, tetap ada garis tengahnya, ala sebuah mobil balap, tulisan Raptor sini, ya pintunya dia modelnya di sini ya, handle-nya. Dan joknya seperti ini. Wah, terlihat futuristik dan sporty, kombinasi nih, dengan tulisan Raptor sini. Oke, langsung aja ya, kita cobain. Hahaha. Ya, jadi teman-teman, seperti tadi saya sempat bilang di awal, karena Ford Ranger, kalau yang varian Raptor itu, DNA-nya adalah high performance, yang kaitannya dengan off-road ya, berarti balap off-road. jadi emang pengetesannya sebenarnya saya lebih pengen, yang juga kaitannya seperti kita lagi, balap off-road, atau off-road racing. Jadi, saya pengen cobain ke bagiannya, justru lebih rata-rata aja ya, bukan ke bagian-bagian yang, lebih karakternya adventure. Nah, ini jadi di bagian sini, ada lapangan luas, saya pengen cobain dulu, dalam kondisi seperti ini, ada bedanya nggak, dengan generasi yang sebelumnya. Wah, ini enak kita muter di sini nih. Oke, kita coba, wah, relaxing. Walaupun mungkin, ntar saya kumpetin dulu kuncinya, haha, agak berisik. Oke, kita coba, tepuk sedikit. Oke. Salah satu yang pengen dirasain sebenarnya adalah, karakter mesinnya, bener nggak dia akselerasinya itu, lebih ngisi, ketimbang yang sebelumnya. Tapi saya memang masih pakai mode normal, jadi, boleh dibilang mode yang, kalem-kalem aja gitu ya. Oke, ini kita coba, gas lagi di sini. langsung kagetin, tepuk, tepuk. Oke. Hahaha. Dalam mode normal, teman-teman, tetap ya, rasa dia agresifnya itu, udah berasa banget. jadi, saya nggak, nggak ngerasain, yang namanya jedanya, terlalu panjang gitu, dari si respon mesinnya. Karena kalau mobil yang, zaman sekarang ini, dengan drive-by wire, dia itu, kalau di gas itu, ada delay-nya ya. Yang mana fungsinya itu, sebenarnya salah satunya, untuk dapat konsumsi BBM yang efisien. Tapi ini, dalam mode normal aja, saya gas itu, dia, langsung nyaut gitu. Kita tekuk lagi di sini. Polin. Hahaha. Lagi ya. Hahaha. Enak banget. Hahaha. Oke. Ngomong-ngomong teman-teman, ini kan belakang kan, pakai pair keong ya. Yang mana pair keong itu tuh, lebih empuk, daripada pair down. Sifat aslinya seperti itu. Tapi walaupun ini pakai pair keong, tapi karena dia, arahnya, spesifikasinya lebih untuk, high performance off-road. Jadi dia setup pair-nya itu, cukup keras, untuk bisa kita, nikung atau manuver, dengan kecepatan tinggi, tapi, bodinya tetap stabil. Dengan seperti itu, handling-nya ya, saat kita ngelewatin tikungan, itu juga, enak banget jadinya ya. Kita coba lagi sini. Ini enak nih, tikungannya ada lumpur dikit. Oke. Oke. Asik banget. Hahaha. Oke. Kita mungkin nyoba ke bagian sini dulu, teman-teman. Sambil kita, nikmati pemandangannya nih. Soalnya lagi jam, berapa nih? Nah, lagi golden hour ya. Untuk di bagian danau-nya, jadi bagus banget nih. Wah. hehehe. Wah, luar biasa teman-teman, sore ini, sambil nongkrong, nikmatin danau, enak ya, pas lagi golden hour ini. Tapi sekarang, kita akan lanjutin lagi, untuk ngetesnya. Sekarang saya ada di lurusan, untuk ngarah balik ke lapangan tadi. Dan saya ingin nyobain, di sini, high speed-nya. Tapi masih tetap dengan, driving mode yang normalnya, teman-teman. Nanti baru kita akan cobain, yang baha mode-nya ya. Pakai 4H sekarang, karena kita high speed, bukan loading jalur-jalur yang ekstrim. Dan, ya, pilihan transmisinya, kita pakai D aja di sini ya. Jadi kita akan full ngerasain, gimana metiknya. Oke, Bismillah, kita coba. wah, cepat juga ini. Wah, belum apa pun, udah 80 km per jam. Nyalain dulu, wiper-nya. Wah, enak banget. Enak banget, teman-teman. Wah, oke. Wah, bener-bener ngerasain kayak lagi rally ya, atau lagi off-road racing gitu nih. Nah, di bagian sini, saya akan cobain untuk nge-gas lagi. Oke, takpol. Tampol. Wah, enak banget. Wah, enak banget. Asli enak banget. Nekungnya nurut banget, kalau sampai salah ngomongannya. Wah, enak banget. Nekung lagi sih. Wah, enak sih. Enak banget nih. Enggak heran ya, ini di AXR gitu aja, banyak yang pakai Ranger Raptor seperti ini, teman-teman, sebagai mobil balap mereka. Jadi mobil ini menjadi salah satu saingan saya saat sedang AXR berlangsung. Yang pakai ini, ada tim dari Australia, ada tim dari Thailand pastinya, ada tim dari Jepang, dan bener-bener, pas saya ketemu di track gitu ya, papasan gitu, itu emang, wah, enak banget sih, secara tenaganya, secara suspensinya, dan ada yang ikutnya di kelas T2. T2 tuh kelas yang boleh dibilang, nggak jauh dari standar. Jadi, hitungannya standar, hanya nambah perangkat safety aja. Dan saya lihat itu, tetap kayak bisa, enak gitu ya, tetap bisa, kayaknya tuh, dipakainya tuh, layak banget, untuk 2000 km, ngeliatin jalan rusak, dan di gaspol. Akhirnya saya ngerasain langsung nih. hahahaha. Nah, sekarang teman-teman, untuk yang terakhir, kita nggak usah berlama-lama, karena, kurang lebih sebenarnya, ini yang terakhir, udah bisa, merepresentasikan ya, mobil ini seperti gimana, jadi kemampuannya. Karena untuk yang terakhir, saya tadi ngeliat, ada satu titik, yang cocok, untuk, diajak jumping, Ranger Raptor ini. hahahaha. Ya, jadi kita akan cobain, untuk jumping disitu, buat ngerasain, suspensinya ya. Overall dari mobilnya sih, sebenarnya sih, nggak cuma suspensinya aja, tapi bagian-bagian lainnya juga. Oke, jadi saya posisiin dulu, mengarah ke, jumpingannya, biar dapat ngebutnya ya, karena ini diantara, track, trial bike, jadi, jalurnya cukup sempit, dan berkelok-kelok, jadi kita coba, mundur, biar, dapat nih momentumnya. hehehe. Oke, nah sekarang ini, jadi saya akan nyobainnya, jumpingnya itu, tetap dengan, driving mode yang normal dulu ya, baru nanti kita akan nyobain, bahas supaya tahu, perbedaan suspensinya seperti gimana. Oke, Bismillah. Langsung aja kita coba, kita gas. Kita pole disini. Wuh, 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 sampai kameranya, wuh, turun teman-teman, wuh, itu benar-benar di dalam tadi. Pertama, jumpingnya bisa cukup tinggi, di situ, dan jumping yang proper ya, yang tetap lurus ke depan, dan suspensinya pas turun itu, pas landing tuh, benar-benar rasanya tuh, di dalam tuh, nggak seperti seserem yang orang kira ya, sebentar masih agak, eee, miring dikit. hehehe. Jadi, salah satu yang ngebantu adalah, travel suspensinya panjang, makanya tadi pas lagi dia, turun, mendarat itu tuh, benar-benar bannya tuh, nyelupnya sampai ke dalam banget. hehehe. Nah, tapi itu masih driving mode yang normal, kita akan cobain terakhir ya, pakai yang Baha mode-nya, yang mana dia, nggak cuma karakter mesinnya aja yang dirubah, tapi juga untuk suspensinya, dia karakternya ikut di adjust juga, oke? hehehe. Kita cobain, yang driving mode, bahan, hehehe. 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 kalau ini bukan Ford Ranger yang Raptor, mungkin saya juga nggak akan ngejumpingin seperti itu, karena DNA-nya ya, atau habitatnya bukan seperti itu. Tapi kalau Ranger yang Raptor, itu emang habitatnya adalah salah satunya, eee, jumpingan. Bahkan iklannya pun juga, mau foto videonya tuh, banyak yang dia itu, eee, sambil jumping gitu, teman-teman. Dan memang benar, begitu diajak jumping, oh iya, ini serasa kayak, dia diajak ke tempat bermain yang sebenarnya. hehehe. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, oke. Kita pindahin dulu ke, driving mode yang Baha. Jadi, begitu ini pindah, kayak tadi saya bilang, karakter mesinnya ya, eee, itu berubah, lebih agresif lagi. eee, eee, karakter dari, kenal potenya suaranya juga berubah, cuma saya nggak terlalu denger, kalau yang di, 4 cilinder, mungkin yang di, 6 cilindernya kali ya, yang, yang berpengaruh gitu. Sama tuh lagi, yang berbeda adalah, settingan suspensinya. Oke, Bismillah, kita akan coba lagi. Oke. Wuh. 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 Masya Allah. Bener-bener. Wah, seneng banget saya turun. Wuh. Iya, walaupun nose dive ya, karena karakter, eee, lompatan tadi itu, landasannya, eee, dia itu, nggak terlalu panjang, jadinya mobilnya itu, eee, cenderung pasti, akan sangat menukik. Tapi, tapi, mobil ini bisa menerima redamannya, handlingnya juga tetap, masih kayak isi lagi, kalau saya mau lanjutin lagi juga, langsung gaspol aja gitu ya. Itu bisa saya rasain sekali. Dan karena tadi pakai Bahamod, saya juga ngerasain perbedaan dari, eee, karakter suspensinya, yang mana emang, dia lebih orientasinya itu, untuk diajak, offroad yang high speed, dan juga, eee, ketemu-ketemu jumpingan seperti itu. Jadi bener-bener kayak, mungkin kalau teman-teman lihat, videonya kayak, aduh-aduh, udah serem ya. Ya emang serem sih sebenernya, maksudnya, untuk jumping itu, dan, emang nggak pernah saya rekomendasi juga, untuk teman-teman normalnya kayak mencoba, ngejampingin mobilnya gitu, tapi yang pasti, eee, mobil ini adalah, eee, mobil yang, habitatnya boleh dibilang, salah satunya adalah, di area-area, high speed offroad, yang juga penuh dengan jumpingan. Hahaha. Ya paling mungkin segitu dulu teman-teman, untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton, semoga video bermanfaat, dan juga menghibur. Eee, doain saya sekali lagi, karena akan segera berangkat, ke Asia Cross Country Rally 2024, balapnya dari tanggal 11 sampai 17 Agustus. Wah, pas tuh ya, finishnya pas lagi 17 Agustus. Jadi, eee, semoga bisa menghibarkan bendera merah putih, disana dengan, dengan bangga pastinya. Hehehe. Oke, sehat-sehat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton